Di bawah ruada belakang ada yang ini ya, selek, jadi kendor bautnya, baut yang lainnya kencang, wah ini kendor, ini menggunakan pelet, kalau saya tidak salah ya, Enmaru atau Ensure, Japan ini memiliki tipe panel 5, lebar 7, ada yang lebar 6 juga, dibalut dengan ban 175-70, jadi terlihat agak-agak donat ya, Assalamualaikum Wr Wb, Salam Sejahtera, Salam Retro, ketemu lagi di channel yang belum keren, belum kece, masih katru. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan ya, juga panjang umur, kemudahan rejeki, serta setiap usaha dipermudah oleh Allah SWT di masa pandemi Covid nanti ini, Dan semoga wabah yang sangat menggila ini cepat berlalu ya teman-teman ya, agar kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita seperti mana biasanya, amin Amin Cikarang, Lipo Cikarang ya, tempatnya di dekat pintu tol Cikarang Barat, tadi malam ceritanya kita dihubungi sekitar pukul 23 malam hari, atau jam 11 malam, dan kita coba bantu dulu konsultasi, Jadi ketika teman ada yang storing, ada yang trouble, kita tidak buru-buru untuk menindaklanjuti atau mengeksekusi, tapi kita berikan solusi dulu bagaimana caranya via video call ataupun lewat telepon biasa Jadi semalam itu saya coba untuk memberikan ketenangan dulu buat si driver bahwa cari pembenaran atau cari kerusakannya di mana Kalau jika sudah dilakukan ternyata memang sudah menyerah atau sudah tidak bisa di eksekusi karena keterbatasan alat mungkin, juga pengetahuan mungkin, ya kita mau gak mau langsung eksekusi Jadi semalam itu remnya blong, jadi udah bahaya juga ya kalau bicara masalah rem karena urusan nyawa ya, gak mungkin kan kita bawa mobil, jalan, lalu kemudian gak ada remnya, masa iya kaki kita keluar Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya mau coba melihat ya, melihat dan memperbaiki secara menyeluruh dari sisi pengreman atau brake sistemnya Di mana ini terjadi di bagian depan, selang fleksibel remnya bocor Dan ada indikasi juga baut roda di belakang kanan slek, sehingga menyebabkan pelet tidak bisa kencang dengan maksimal, sehingga ketika berputar akan menyebabkan bunyi-bunyi yang kurang nyaman di telinga Dan parahnya, jika itu dibiarkan terlalu lama, maka akan merusak kelahar as roda belakang Kepada teman-teman, pencinta mobil retro dan klasik khususnya, apabila mengalami trouble atau kendala di jalan, satu yang utama, jangan panik Tenangkan diri, amankan dulu mobil, lalu kemudian cari satu persatu apa yang menyebabkan terjadinya trouble atau kendala di jalan tersebut Sehingga setelah itu kita lakukan komunikasi juga kepada teman-teman terkait atau teman-teman terdekat dari situ Jika memang tidak ada, maka kita bisa minta bantuan teman-teman kita lainnya, dan disitulah fungsinya kita berkomunitas Selain menambah silaturahmi, juga menambah keluarga sedulur Juga kita memiliki kesempatan untuk apabila kita dalam kesulitan di jalan, kita dapat mendapatkan bantuan yang cepat Terima kasih yang sudah subscribe channel ini Konsultasi di video ini untuk menanyakan serta diskusi seputar otomotif khususnya retro dan klasik Langsung saja kita eksekusi, kita lihat penyakitnya apa, dan kita perbaiki InsyaAllah Terima kasih sudah menonton! warnanya hitam terlihat keker ya kalau di Corvette atau Corolla E20 saya pernah juga memiliki Corvette warna hitam begini memang kelihatan strong banget ya warnanya kental banget, kuat banget nah ini fitanya bawa seroda belakang ada yang ini ya selek jadi kendor bawa dia buat yang lainnya kenceng ini kendor ini menggunakan pelek kalau saya tidak salah ya Enmaru atau Ensure Japan ya memiliki tipe panel 5 lebar 7 ada yang lebar 6 juga dibalut dengan ban 175-70 jadi terlihat agak-agak donat ya oke sekarang kita beralih ke bagian rem depan kanan yang marble oke selangnya ada kebocoran dan semalam sudah kita ganti ya jadi selang fleksibel remnya sudah aman sudah tidak bocor dan sudah bisa mengrem seperti mana sebelumnya oke teman-teman sekarang kita coba membuka atau membenarkan pelek belakang kanannya yang bautnya slack baut rodanya jebol oke baut rodanya yang tiga sudah terlepas ya tinggal satu baut di belakang jadi ini karena lubang peleknya ini dalam ya tuh dalam ya maka ini mau gak mau kepalanya teman-teman kalau ngakalin pelek baut rodanya jebol dan kones peleknya seperti ini lubang peleknya dalam seperti ini maka teman-teman pukul aja pahat aja topinya topi bautnya kita gak bisa buka dari dalam karena lips dalam peleknya terlalu lebar dan menutupi tromol sehingga kita harus dari bagian luarnya ini kita pukul aja kita crack baut topinya dari baut roda ini yuk kita mulai pengetokan tetap semangat dan teman-teman setelah kita getok lakukan pengetokan coba kita lakukan pengeboran di ujung kepala topinya kita buat bolongan saja agar tidak terlalu merusak rumah baut lubang pelek seperti ini kita coak dulu disininya baru nanti kita lakukan getok ulang lagi untuk mencoak lebih besar topi baut peleknya dapat setengah dentuman atau setengah jalan kita coak bautnya dan sekarang sudah mau mendekati maghrib kita break dulu ya karena tangan juga sudah mulai belang-belang kita lihat hasilnya oke sudah terlihat dalam sudah kita buat rail depannya dan dalamnya kita sudah buat rail mudah-mudahan beberapa kali dentuman pahat bisa kita lepas oke kita break maghrib dulu ini sudah terbentuk jalur tengah hasil kita pahat teman-teman bisa lihat lalu saya gunakan bantuan tuner ya dengan menggunakan bor seperti ini kita lakukan kita buat jalur bekas pahatan tadi kita itu kita perbesar dengan bantuan tuner eh setelah kita lakukan pahatan bisa dilihat ya sudah baut yang satu sana sudah lekok ya sudah 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 penak 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 kagetin bisa nih teman-teman bisa ini dia baut yang kurang ajar kurang ajar kurang diajar oke seperti ini penampakan bautnya yang sudah kita bor yang sudah kita pahat yang sudah kita tuner seperti ini semoga tutorial singkat ini dapat membantu memecahkan permasalahan atau trouble di saat teman-teman mengalami kejadian yang sama oke sekarang kita cek promolnya ini dia teman-teman penyakitnya giginya atau dratnya sudah habis ya ini jadi ini sudah melakukan pengelasan tapi pengelasannya terlihat hanya di satu sisi saja tidak di titik empat lingkarannya ya kalau saya biasanya menitiknya itu di jam 12 jam 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 serta kuat menempel di tromolas rhoda channel top subrek subrek lama-lama gila nih subrek ya subrek 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 pasti sih berami lah nah saya pengen tahu nih penasaran nih Om ini kan dari kuningan ya dari KCC kuningan korola klasik di sana ada mang sedol ada Om siapa lagi Om PD owner wagon ini ada salah satu teman sedulurnya saya datang ke Mas Retro cuma dikasih kopi maaf semalam itu ceritanya gimana ya kan saya mau balik nih ceritanya apel hahaha jalan-jalan aja pas mau berhenti tiba-tiba nending obloh blong tiga pertama kali kejadian begitu apa yang merasakan dan apa yang memperbuat saat itu saya sih coba cari tahu ya masalahnya apa dulu di cek-cek dulu dikit-dikit dan ternyata ketahuan masalahnya di ini ada saluran minyakannya yang bocor oke kelihatan ya kelihatan jadi di cek lalu kemudian ketahuan apa pendalanya di awal apa gitu ya enggak panik kan Om enggak sih udah kayaknya udah memang pakai mobil itu aja ada satu yang pasti jangan panik ya jadi pikirkan dengan baik cari apa penyakitnya di jalan lalu kemudian kita bisa mulai mencari informasi atau kontak dari salah satu dan komunitas atau teman-teman yang ada di sekitaran wilayah tersebut gitu ya begitu jadi setelah keadaan tenang lalu kemudian dapetlah kontak dari pas retro ya itu pun dapatnya dari mana dari admin komunitas korola bekasi atau CCRB korola klasik retro bekasi yang telah membantu memberikan informasi kontak pas retro terima kasih banyak atas kepercayaannya yang diberikan pas retro untuk CCRB terima kasih banyak sehingga Om ini tertolong ya atau bisa dilakukan eksekusi dengan cepat mungkin itu intinya kalau teman-teman ada trouble seperti yang saya bilang di sebelumnya bahwa jangan pernah panik selalu jaga komunikasi dan silaturahmi tentunya oleh teman-teman komunitas atau personal agar jika kita ada apa-apa atau tidak ada apa-apa juga kita punya banyak saudara begitu ya ngalami trouble kita semua nggak ada yang mau ya jika ada trouble jalan jadi intinya tadi kata Om pas bilang jangan panik terus jangan pernah kerasa sendiri karena sesama memakai mobil itu saudara kalian butuh bantuan tinggal tanya pasti menemukan tuanya jika ada trouble don't panic dan selalu jaga komunikasi dengan baik silaturahmi dengan baik dengan siapapun dengan satu tipe mobil ataupun dengan tipe mobil lainnya gimana kalau kita punya saudara atau punya selaturahmi yang baik maka Insyaallah jika kita ada halangan trouble dan musibah di jalan kita terbantukan dengan cepat thanks for watching and salam retro wassalam oh hai 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 enggak piece up hai pakai hai 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 Terima kasih telah menonton!